Intro Shalom Bagaimana kabarnya saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Kami rindu bahwa anda semuanya senantiasa Tetap hidup dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Dari Tuhan kita Yesus Kristus Pada kesempatan ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Marilah kita merenungkan firman Tuhan sejenak Untuk belajar firman Tuhan Agar firman ini akan membekali di dalam kehidupan kita Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada saat ini Jangan menyalahgunakan kemerdekaan Itu untuk menyelubungi kejahatan Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Petrus Pasal yang kedua Ayat yang ke-16 Firman Tuhan berkata kepada kita Jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah Dan saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita meninjau berkaitan dengan Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan Hamba Allah orang yang terpanggil untuk menjadi umat kepunyaan Allah Dan kita orang-orang yang sudah dimetraikan menjadi ahli waris surgami Dan Tuhan menasihatkan kepada kita Kita adalah orang-orang yang sudah dimetraikan Maka nasihatnya dari Tuhan kepada kita Jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk perkara-perkara yang jahat Dan bahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi perbuatan-perbuatan yang jahat Dan Tuhan mengingatkan kepada kita Agar saudara dan saya sebagai orang-orang yang merdeka Tidaknya saudara dan saya Akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita Di antaranya Orang-orang yang sudah dimerdekakan Kita harus berbuat baik Sebagai hamba Tuhan Sebagai hamba-hamba Allah Tidaknya hidup saudara dan saya Menjauhkan diri dari Perbuatan-perbuatan yang jahat Demikian pura nasihat Tuhan kepada kita Dalam ayat yang ke-17 Satu petrus basal Yang kedua ayat 17 Berilaku orang-orang yang sudah dimerdekakan Orang-orang yang sudah hidup baru Kata firman Tuhan Hormatilah semua orang Kasihlah saudara-saudaramu Takutlah akan Allah Hormatilah Raja Saudara sekalian Ada beberapa nasihat yang Tuhan berikan pada kita Paling tidak dari ayat yang ke-17 ini Ada empat nasihat yang pertama Hormatilah semua orang Menghargai orang lain Menghormati orang lain Menerima orang lain Sebagaimana adanya Dan tidak merendahkan Orang lain Kasihlah saudara-saudaramu Kewajiban kita memberikan kasih kepada siapa saja Termasuk orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus Maupun orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Takutlah kepada Allah Maka dengan ketakutan ini Saudara dan saya merasakan Sebagai orang merdeka harus taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan Hormatilah Raja Kita harus taat dan patuh Kepada pemerintahan yang terpilih Karena mereka adalah wakil-wakil alam Lakukanlah Bicaya Tuhan memberkati kepada kita Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas Terman Pada saat ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa